Emang dukung siapa Cici? Kayaknya aku pilih 2 aja Pas banget, berarti kenapa alasannya? Kasian Bapak ada 2 kali Oh pilih nomor 2 Karena ada 2 kali Kasian dong Jadi jangan pernah menyerah Kayaknya Cih Helen TKN juga Iya, kayaknya diam-diam ya TKN Hari ini kayaknya TKN semua ya Informasi awalnya tuh gimana tuh? Para politikus nih Partai-partai itu mengumpulkan dana Untuk diduga untuk kampanye Nah, terus kemarin Gongnya itu waktu PPATK Sudah mulai buka Kepala PPATK Menyampaikan ada dugaan Dana kampanye ilegal Siapa partai itu Lin? Kita telusuri data perusahaannya Pemilik sahamnya itu ada Ngurus dari partai Girindra Ada juga yang mengalir ke kooperasi Garuda Yaksa Yang didirikan oleh Pak Prabowo Oh, jadi Prabowo Capres nomor 22 Itu pendiri kooperasi Garuda Yaksa Suami selebritas Sandra Dewi Harvey Moes ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Dalam kasus dugaan korupsi tata kelola komunitas Timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah terbuka tahun 2015 hingga 2022 Tersangka Tersangka Harvey Moes Berperan mengakomodasi pertambangan liar PT Timah terbuka Dalam hal itu, Direktur Utama PT Timah dan Direktur Keuangan PT Timah terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka Dalam kasus dugaan korupsi tata kelola komunitas Timah ini 16 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka Termasuk Crazy Rich Pick, Helena Lim Diduga kerugian negara dalam kasus ini mencapai 271 triliun rupiah Terima kasih Kamu untuk fungsi siapa Siki? Kayaknya aku pilih dua aja Pas banget, berarti kenapa alesannya? Kasian Bapak ada dua kali Ketika ada dua kali Kasian Kasian Oh itu gak sih, sebenernya tiga kali sih Jadi jangan pernah menyerah TKN juga Iya kayaknya diam-diam nih TKN Hari ini kayaknya mudang TKN semua ya Seperti tadi sampaikan yang diusulkan oleh Presiden di tingkat pimpinan Maupun rekrutmen staff Bukan sekedar mencari pekerjaan Tapi menjadi tempat untuk memberantas korupsi Ini hal pertama yang kami ingin lakukan Yang kedua adalah seperti katakan tadi Optimalisasi LHKPN Dan kami setuju Bila tidak itu dilaksanakan Maka bisa dilakukan demosi Bahkan reposisi atau sanksi yang lain Lalu Kami melihat perlunya Kita menuntaskan Undang-undang atau RUU Perampasan aset Koruptor harus dimiskinkan Tidak ada pilihan lain Ini adalah hukuman yang harus diberikan Pakar Hukum Tata Negara Deni Indrayana Memprediksi permohonan Paslo 01 dan 03 Yang menggugat hasil Pilpres Berpotensi dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi Prediksi Deni Indrayana ini dilandaskan Bukan hanya kepada argumentasi Dan alat bukti Tetapi juga Soal komposisi Majelis Hakim Yang menyediakan Menyidangkan Sengketa Pilpres 2024 Dengan Majelis Hakim yang berjumlah Delapan orang Maka dibutuhkan Minimal empat Hakim Untuk menggabulkan gugatan Yang kini bersidang Tanpa Hakim Konstitusi Anwar Usman Sebuah analisa yang unik Lalu seperti apa Pemirsa Kesiapan Paslo 02 untuk merespon Ya Kakak Linda ini yang dapat informasi awalnya itu gimana itu Para politikus ini Partai-partai itu mengumpulkan dana untuk diduga untuk kampanye untuk dana Terus kemarin Gongnya itu Waktu PPATK sudah mulai buka Kepala PPATK Menyampaikan Ada dugaan dana kampanye ilegal Salah satunya itu Ya Dana itu berasal dari penyalahgunaan fasilitas pinjaman kredit di BPR Cepara Cepara ya Oke Nah disitu nilainya cukup besar Jadi ada 27 kreditur yang mengajukan pinjaman ke BPR di Cepara sana Nilainya 102 miliar ya Nah dalam hampir waktu bersamaan itu 27 kreditur itu Setelah mereka mendapatkan uang dari BPR Mereka hampir secara bersamaan menyetor dana itu ke individu MIAA Itu sekitar 94 miliar Tapi sisanya dipakai untuk lain-lain ada untuk beli motor dan lain-lain Ada beli motor juga? Ada beli motor Harley dan lain-lain itu ada Itu keperluan pribadi Mobil mewah? Enggak atau motor? Belum motor Nah dari MIAA itu Kemudian masuklah Siapa MIAA ini? Didimikasi ternyata dia bertautan dengan politikus partai Salah satu partai yang partainya sekarang mengusung salah satu capres Siapa partai itu, Lin? Setelah kita telusuri data perusahaannya Pemilik sahamnya itu ada pengurus dari partai Gerindra Oke Dan selain dari pengurus perusahaan-perusahaan itu Ada juga yang mengalir ke kooperasi Garuda Yaksa Yang didirikan oleh Pak Prabowo Oh jadi Prabowo Capres nomor 22 itu pendiri kooperasi Garuda Yaksa Dengan adanya kredit 102 miliar itu kan gede ya bagi BPR Dan itu ke 27 entitas yang mengalir ke satu orang Itu apakah memang itu sesuai dengan prosedur yang ada itu juga perlu ditelusuri lagi Jadi OJK perlu turun tangan Dan Bawaslu atau penegak hukum lain Karena kabarnya bahan-bahan ini pun sudah diserahkan kepada KPK Dan Pak Alexander Marwata kemarin kami minta reporter untuk informasi Bahwa Pak Alex sudah menerbitkan memo untuk ditindaklanjuti Kakak Linda ini yang dapat informasi Orang akan tanya di era siapa korupsi paling tinggi? Ya di era SBY Oh salah Di era Jokowi Di era Megawati Salah Di era Jokowi Di era Habibi salah Di era Gus Lusa Di era ini Ketika Seluruh peralatan untuk memberantas korupsi tersedia Justru koruptornya Berajelela Peralatannya ada Ada kejaksaan Ada kepolisian Ada KPK Tapi kenapa koruptornya itu justru datang dari lingkungan paling dekat kekuasaan Menduga bahwa gak ada gunanya sebetulnya Kampanye anti korupsi ini Karena buat membersihkan pun kita ragu nih Kalau kita bersihkan jangan-jangan kita ikut kotor gitu Jadi sekali lagi mental kita udah dikondisikan untuk mengatakan bahwa Kalian gak mungkin memperbaiki bangsa ini Karena itu biarkan kami lakukan tiga periode korupsi Itu Reverse logiknya begitu Logika terbaliknya begitu Kecurigaan pertama orang adalah Dirty vote Behind the dirty vote Ada dirty hand Di belakang dirty hand Ada dirty mind Siapa dia? Ya pasti mastermind Sekarang kita mau cari tau siapa mastermind itu Berdasarkan asumsi Guessing By estimation Kita menduga dengan kuat Mastermindnya itu adalah orang yang sama Yang mempengaruhi ketua mahkamah konstitusi Untuk meloloskan Kasus Nomor 90 itu Kasus Gibran Masut Karena itu Efektif kita berfikir Dan dibenarkan secara metodologi Presumption-presumption itu Kemudian mau dibantah Dengan keterangan-keterangan statistik Yang memang netral terhadap data Netral terhadap fakta Jadi sebetulnya Di belakang konsep kita berfikir tentang kecurangan itu Sudah terbentur dulu bahwa ini pasti curang Karena itu saya melakukan tuduhan Saya tidak menuding Saya menuduh bahwa mastermindnya adalah Presiden Jokowi Kenapa? Karena Jim Lee gak beritahu Mastermindnya siapa Kan Jim Lee Asidik hanya bilang tadi Bahwa mahkamah konstitusi Diintervensi oleh pihak luar Saya mau terangkan itu ya Orang bertanya Siapa yang dimaksud oleh Jim Lee Asidik Pihak luar yang menintervensi itu Logika tadi mengatakan Yang bisa menintervensi adalah kekuatan di atas mahkamah konstitusi Siapa dia? Ketua BMUI Gak bisa Tukang bakso gak bisa Yuk taruh semua nama itu Kenapa Presiden Jokowi Terus menerus Hendak memperpanjang Tangan-tangan kekuasaannya tuh Yang sekarang disebut cawe-cawe itu Karena tidak ada kepastian politik Padahal kita butuh Seorang Presiden yang bilang Ikat tangan saya Supaya saya tidak Campur tangan lagi Dalam Proyek Presiden berikutnya Jadi kalau dikatakan bahwa Presiden akan cawe-cawe demi bangsa Apa intinya tuh? Dia akan ingin curang artinya Kan itu cawe-cawe kan artinya curang Tapi kita oke Kita kasih semacam benefit of the doubt Jangan terlalu curiga Tetapi kita mesti curiga Kenapa sistem politik kita Diasu dengan cara yang buruk selama 7 tahun Dan itu intinya Kalau punya apa? Yang tadi stunting kok masih ada Berarti Presiden gagal Menerima Mewujudkan perintah dari konstitusi Yaitu sejahterakan rakyat Kenapa IQ kita masih 70? Itu artinya Presiden gagal memahami Bahwa dia diperintahkan untuk mencerdaskan K Cowboy Safang Tidak Kalau pacing KC Terima kasih Terima kasih sudah menonton!